Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kembali lagi bersama channel Umah Sipil kali ini Umah Sipil akan berbagi video tutorial cara menghitung kebutuhan genteng pada atap pelana langsung saja tanpa basa-basi kita lihat video tersebut cara menghitung kebutuhan genteng pada atap pelana langsung saja saya mempunyai gambar di samping yaitu gambar tampak atas diketahui ukuran gambar tersebut adalah untuk panjangnya 8 kali lebarnya yaitu 5 untuk panjang overstacknya yaitu masing-masing adalah 0,5 meter kanan dan kiri sama yaitu 0,5 meter terus untuk kemiringan yaitu 30 derajat langsung saja berapa kebutuhan genteng pada atap pelana tersebut untuk kebutuhannya kita langsung jawab dari lebar 5 ditambah overstack 0,5 ditambah overstack lagi 0,5 kanan dan kiri sama dengan 6 meter untuk panjangnya juga sama ditambahkan dan overstack kanan dan kiri 0,5 tambah 0,5 sama dengan 9 untuk rumusnya adalah luas atap lebar kali panjang bagi kos 30 derajat lebar 6 kali 9 bagi kos 30 yaitu 0,866 sama dengan adalah 62,35 meter persegi untuk panjang overstack ini kalian bisa rubah sendiri mengikuti selera panjang kalian masing-masing selanjutnya kita menghitung kebutuhan gentengnya tadi luas atap yaitu 62,35 meter persegi kita menggunakan genteng pelentong yaitu 1 meter persegi itu terdiri dari 25 buah genteng rumusnya adalah luas atap dikali jumlah genteng per meter persegi jadi luas atap adalah 62,35 dikali 25 sama dengan 1558,75 kita bulatkan menjadi 1559 buah itu untuk genteng pelentong seperti gambar yang tertera di video ini selanjutnya untuk genteng M kelas yaitu 1 meter itu membutuhkan genteng 13,6 buah jadi rumusnya itu adalah sama seperti di atas luas atap dikali jumlah genteng per meter persegi adalah 62,35 dikali 13,6 sama dengan 847,96 atau kita bulatkan menjadi 848 buah untuk contoh sampel gambarnya genteng plus seperti itu terus jika kalian membeli genteng sebaiknya lebihkan saat memesan karena untuk persediaan jika terjadi pecah atau bocor di lain hari terima kasih sudah menonton video cara menghitung genteng pada atap lana jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Omah Sipil ini agar saya selalu membuat video tutorial-tutorial tentang bangunan lebih banyak lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati